Intro Berita terpopuler, puji badannya bagus, Nikita Mirzani sebut Wijin, sosok pria idamanya, berani-beraninya, sayat tubuh indah, Manungara, pangeran Kelantan, kenakan emanya. Basah Basih Berikut berita terpopuler suar.id edisi Senin 31 Januari 2022 dari Nikita Mirzani sebut Wijin, pria idamanya, hingga karma pangeran Kelantan, Usesik, Samanohara. Nikita Mirzani sebut bahwa Wijin adalah sosok pria idamanya, sudah resmi pacaran? Mantan Gisel Wijin alias Wijaya Saputra dikabarkan sedang dekat dengan Nikita Mirzani. Kabar kedekatan Nikita Mirzani dan Wijin sontak mengejutkan banyak pihak. Bahkan netizen tidak tahu kapan Nikita dan Wijin berkenalan. Melansir tribun style baru-baru ini Nikita dan Wijin ke pergok, menghabiskan waktu bersama. Nikita Mirzani lantas buka suara mengenai kabar hubungannya dengan Wijin. Ibu tiga anak tersebut mengaku tengah dekat dengan mantan kekasih Gisel tersebut. Niki bahkan terang-terangan membuka sejak kapan dirinya dekat dengan Wijin. Dulu tega sayat tubuh indah Manungara, pangeran Kelantan, kini harus angkat kaki dari kerajaan. Karena diusir saudara sendiri. Masih ingatkah Anda pada sosok Manungara yang dulu sempat begitu fenomenal lantaran disiksa oleh pangeran Kelantan? Kini nasib sang pangeran Kelantan akhirnya tidak bisa lepas dari karma. Seperti yang diketahui publik, dulu Manungara harus terima ketika tubuhnya disayat dan mendapat kekerasan seksual lainnya dari pangeran Kelantan. Setelah cerai dari Manungara, pangeran Kelantan ini berkali-kali kena masalah. Satu di antaranya adalah digelandang polisi, karena diduga terlibat kasus penembakan. Saking seringnya membuat kontroversi, sosok pangeran Kelantan, Tengku Muhammad Fahri, menjadi fenomenal di Indonesia. Pangeran Kelantan ini memang sempat menjadi buah bibir karena kasus KDRT yang dia lakukan kepada sang istri Manungara Odilia Pinot. Nikita Mirzani ungkap hubungannya dengan Wijin. Nikita Mirzani baru-baru ini digosipkan tengah dekat dengan mantan kekasih Gisela Anastasia, Wijaya Saputra alias Wijin. Kabar kedekatan keduanya bermula saat Nikita mengunggah momen yang memperlihatkan dirinya tengah jalan berdua dengannya. Jadi ini malam, gue disuruh menemani orang galau, kata Nikita Mirzani di Instagramnya baru-baru ini. Terkait dengan kabar kedekatannya dengan Wijin, Nikita Mirzani mengaku hubungannya dengan Wijin hanya sebatas pertemanan saja. Dia temen jatuhnya laki-laki baik, kata Nikita Mirzani. Dikutip dari tayangan Youtube, diungkap oleh Nikita dia dan Wijin mulai dekat saat hubungan diantara Wijin dan Gisela Prakandas. Dekat-dekat pas dia putus sama Gisela, kata dia. Lebih lanjut, Nikita Mirzani, Wijin masuk dalam kategori tipe idealnya. Sebab Wijin, kata Nikita, merupakan sosok yang tampan dan memiliki postur tubuh yang bagus. Wijin cakep tinggi badannya bagus, tapi untuk saat ini temenan saja karena dia serunya temenan, kata dia. Meski masuk kriterianya, Nikita mengaku belum menemukan alasan yang pas untuk menjadikannya sebagai tambahan hati. Dia temannya baik, kalau untuk pasangan belum. Karena dia dilihat enak jadi temen dia, dia bisa curhat apa aja, gue bisa curhat apa aja, gue mau ngapain aja juga bisa. Kayak gue curhat soal cowok, dia fine, kata dia. Di sisi lain, kita saat ini, Nikita mengaku tengah fokus untuk fokus di pekerjaannya. Dia diketahui saat ini tengah sibuk dengan film terbarunya. Gue lagi sibuk mau main film. Gue gak mau yang terikat banget, kata Nikmir. Waduh, lagi-lagi kepincet jandau Wijin, kini pepek terus janda dipolatif. Nikita Mirzani ungkap hubungan yang sesungguh dengan mantan Giselle. Hubungan Asmara, Giselle, Anastasia, dan Mijayasa Putra diketahui terakandes. Kini Wijin dikabarkan dekat dengan artis Nikita Mirzani. Kedekatan mereka itu diakui oleh Nikita Mirzani. Nikita Mirzani mengatakan bahwa kedekatan itu terjalin setelah Wijin putus dari Giselle. Dekat pas dia putus sama Giselle sih, kata Nikita Mirzani di Jakarta Selatan. Meski dekat, Nikita Mirzani mengatakan hubungannya hanya sebatas teman. Wijin itu teman jatuhnya, teman laki-laki yang baik ujarnya. Walaupun berteman, Nikita tidak membantah bahwa Wijin masuk ke dalam kriterianya, dalam hal fisik. Namun Nikita meragaskan bahwa dirinya dan Wijin hanya berteman. Dia sosok yang baik, tapi aku jadi pasangan belum. Karena dia ternyata lebih enak jadi temannya. Dia bisa curhat apa saja. Gua bisa curhat apa saja. Ujian Nikita Mirzani. Menurut Nikita Mirzani adalah sosok yang enak diajak curhat. Gua mau ngapain? Apa aja kita bisa? Kayak gua curhat ke Wijin, gua lagi dekat sama cowok nih. Dia fine, kata Nikita Mirzani melanjutkan. Lebih lanjut, Nikita mengaku bahwa dirinya kini tengah dekat dengan beberapa pria. Untuk saat ini mix yang dekat ada Indo, ada bule, banyak yang deketin gue. Gue kan gak jelek-jelek amat. Kalau yang deketin dari kalangan selebihi ada kalangan pengusaha, ada juga tutur Nikita. Dihibur Nikita Mirzani, Wijin masih terluka putus dari Giselle Anastasia. Nikita Mirzani mengajak Wijaya Saputra alias Wijin untuk menyanyikan lagu Lyotra. Pesan terakhir, Nikita sempat menawarkan diri menjadi teman curhat jika ex Giselle Anastasia itu masih terluka. Nikita Mirzani dikenal sebagai sosok artis yang humoris dan friendly. Ya sempat terciduk menghibur Wijaya Saputra yang saat ini sudah putus dari Giselle Anastasia. Sempat satu acara, Nikita terciduk menggoda Wijaya alias Wijin ketika sedang mendengarkan lagu Melankolis. Bahkan Nikita bercanda siap jadi teman curhat jika Wijin merasa sedih. Lu banget ini kata Nikita soal lagu El Matulesi, Aku Yang Salah, yang dinilai menggabarkan perasaan Wijin bangke balas Wijin sambil tertawa. Keduanya juga asik menyanyikan lagu Lyotra pesan terakhir. Nikita seolah menawarkan diri menghibur dan disambut Wijin dengan jandaan. Ku kan menghilang jauh darimu, seru Nikita. Ahai curhat ledek Wijin. Tapi dimana nanti kau terluka cari aku, seru Nikita. Oke ahai, janda Wijin. Sementara itu, gaya kece Nikita saat sedang bersama Wijin rupanya mencuri perhatian meski sudah jadi ibu tiga anak. Nikita masih tetap trendy dan kekinian. Ia terciduk memakai buket head berlabel kelas dunia Gucci. Menariknya ada kemiripan style antara Nikita dengan selebgram hit Fujiyanti Utami alias Fuji. Rupanya Fuji beberapa waktu lalu juga pernah memakai buket head alias topi ember selupa dengan Niki. Tidak diragukan lagi Niki dan Fuji sama-sama memiliki selera berkelas dalam hal berbusana. Di sisi lain Nikita rupanya masih kesal karena Netter membuli hingga memboykot dirinya gegara Fuji. Yang juga sempat tidak terima ketika putrinya Loli dibanding-bandegan dengan Fuji. Loli berprestasi di kelasnya. IQ tertinggi. Kalau Fuji gue gak tau, coba aja kalian cari tau. Biasanya netizen lebih pinter kan kalau untuk cari-cari tau jadi sangat samain oke. Tegas Nikita yang bilang Loli tua kalau enggak dia haters gue, dia pemuja puji. Selesai cuma ada dua.